Dalam rangka menyemarkan HUD ke-77 RI tahun ini, SMK Tiara Nusa Borong, Kawaten Manggarai Timur melaksanakan lomba fashion show Manggarai dan lomba lari karung yang diikuti oleh para siswa-siswi. Kegiatan ini berlangsung di pelataran sekolah tersebut di Jawang, Desa Golokantar, Kecamatan Borong, Kawaten Manggarai Timur pada selasa 16 Agustus. Hadir langsung menyaksikan kegiatan tersebut yakni Ketua Yayasan Tiara Nusa, Flores, Donatus Nguru, para guru pegawai dan para siswa-siswi di sekolah tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Flores. Ada Robert Ropo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Robert. Selamat sore, rekan Finda dan sahabat Tribuner sudah posang aporkan dari Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Flores, Kepulis, Tenggara Timur pada siang hari ini. Di mana dalam rangka menyemarkan HUD RI yang ke-77 dilaksanakan berbagai kegiatan baik dari lembaga sekolah maupun komunitas-komunitas yang harap dikorong di Kabupaten Manggarai Timur. Dan salah satunya adalah SMK Tiara Nusa Borong. Dalam rangka mengeriakan hari wang tahun Republik Malaysia yang ke-77, pihak sekolah SMK Tiara Nusa Borong dilaksanakan berbagai kegiatan, yaitu salah satunya itu adalah lomba fashion show dengan berbalut budaya kain tenung songke mangarai. Dalam kegiatan ini, selain memeriakan hari wang tahun Republik Malaysia yang ke-77, juga kegiatan ini sebagai tujuan untuk menanamkan serta mengenalkan budaya daerah Manggarai kepada generasi penerus, khususnya situasi SMK Tiara Nusa Borong. Dalam kegiatan ini diikuti oleh enam bahas pasangan, setiap pasangan itu ada putra dan putri. Mereka dengan membaluti kain songke dan juga asesoris khas daerah Manggarai Timur, seperti topi songke dan lain sebagainya, dengan menampilkan yang mempesona sehingga dapat menarik para peserta, penonton, dan tamu indangan yang hadir. Selain kegiatan fashion show ini juga, dilaksanakan berbagai kegiatan lain, seperti lomba lari karu yang diikuti oleh para pelajar, dan juga lomba kasih masuk paku di dalam botol oleh para guru, Tio Balon untuk para guru dan lomba makan grupuk, serta tarian-tarian kreasi yang dibawakan oleh situasi di sekolah itu yang dibagi dari setiap kecamatan. Di mana dapat saya ulangi bahwa kegiatan ini dalam rangka menyemarakan FURI K77, dan juga mengenal serta menanamkan nilai budaya agar generasi penerus, terutama siswa-siswi tidak melupakan generasi penerus budaya yang dikenalkan oleh orang-orang tua. Demikian Rekan Firda dan juga sahabat Riner, dapat saya kembalikan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!